Berhati-hatilah di dapur Dia akan membuat makanan apapun selama bahannya ada di sini Wow, ayah yang hebat Oh, enggak Hore, akhirnya selesai Jin, itu apa Jin? Ini namanya alarm tiga langkah Alarm tiga langkah? Aku belum pernah mendengarnya Tentu saja, aku kan baru menciptakannya Alarm ini akan berbunyi saat anak-anak masuk ke zona bebas anak Zona bebas anak? Iya, zona bebas anak adalah satu meter jaraknya dari benda-benda yang bisa menyebabkan kecelakaan. Seperti kompor atau pemanas. Alarm ini akan menghentikan mereka mendekati daerah itu. Hebat sekali. Hah? Kenapa alarmnya berbunyi? Karena ada anak yang masuk ke sana. Aku bukan anak-anak. Hanya karena badanmu besar bukan berarti kau dewasa. Pergilah kau monster. Pergi sana. Dasar kecil. Wah, ayah kau hebat. Selesai. Badi. Tidak bisa. Tidak bisa. Tendang. Prit, ayah keluar. Ayah keluar. Ini ibu. Tidak bisa. Tentu kami baik-baik saja. Peter? Oh iya, dia sedang membuat PR. Lucy? Ya, dia sedang merampikan mainannya. Makan malam? Oh jangan khawatir. Semuanya sudah siang. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Jangan lupa memasang alarm tiga langkahnya ya. Terima kasih, Roy. Kami akan memasangnya. Dadah, Roy. Dadah, Roy. Dan untuk selanjutnya, rumah Peter. Baiklah, kita potong bawangnya. Ayah seperti ini memotongnya. Ayah, aku mau coba. Tidak, tidak. Pisau ini berbahaya. Aduh, mata aku pereh. Nah, siapa yang mau menaburi garamnya? Aku, ayah. Tabur, tabur. Aku tabur ladanya. Wow, aromanya lezat. Hampir selesai. Apa itu ibu lagi? Anak-anak, tunggu sebentar ya. Halo. Hei sayang, ada apa? Aku apa? Aku juga. Ada apa, Badi? Oh tidak, dagingnya terbakar. Peter, apa yang kau lakukan? Dagingnya akan gosong. Kita harus membaliknya. Aduh, panas. Oh, aku harus membaliknya. Dan selesai. Peter? Peter? Lucy, ada apa? Jangan berteriak. Api, api. Makan malam sebentar lagi siap. Jadi cepatlah pulang. Api, api, api. Anak-anak. Banyak asap keluar dari rumah Peter. Peter, pegang tangan ayah. Ayo. Iya, ayo. Anak-anak, Robert. Cepat keluar dari rumah sekarang. Baik, ayo. Untuk saja di antara kalian, tidak ada yang terluka. Terima kasih, Roy. Kau telah menyelamatkan kami. Aku akan mengajari keamanan kebakaran. Jadi hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saat sedang memasak, jangan tinggalkan dapur dengan kompor masih menyala. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Dan jangan meletakkan barang-barang mudah terbakar, seperti handuk atau kertas di dekat api, karena barang-barang itu mudah terbakar. Dan jangan biarkan anak-anak atau hewan peliharaan di dekat api atau makanan yang panas. Mereka bisa terkena celaka karena mereka tidak tahu menghadapi kebakaran. Itu bisa membahayakan mereka. Ya, aku mengerti. Semuanya ada apa ini? Ibu pulang cepat karena katanya makan malam sudah siap. Kenapa kalian semua di luar? Begini, sayang. Tentang makan malamnya. Jadi kita... Ya, kita makan di luar. Apa? Apa maksudmu? Kita makan di luar malam ini. Ya! Asyik, makan di luar! Sayang, kau bisa makan di luar! Makan di luar! Berhati-hatilah saat angin kencang. Wow! Bukit ini yang terbaik untuk bermain layang-layang. Wow, Johnny. Bagaimana layanganmu bisa terbang tinggi sekali? Rahasi aku. Apa kau menerbangkan layangan kecilmu? Oke, lihat. Tidak ada yang bisa mengalahkan elangku. Ya, ya, ya! Oh! Elang adalah raja. Peter, layanganmu kena kelihatan sedikit aneh. Oh, tidak. Elangku jatuh. Peter, layangan tidak bisa cuma bentuknya saja yang keren. Ya, Peter. Kalau tidak seimbang, sulit menerbangkannya. Peter, kau butuh bantuan membuat layangan yang bisa terbang. Berhenti tertawa. Lihat saja nanti. Yang ini salah. Apa yang sekuat batu, tapi juga lentur seperti busur. Aku tahu. Dimana ya? Sayang, kau lihat pancingku? Benar sekali. Pancing bekerja sempurna. Bahakaryaku sudah selesai. Badai super! Teman-teman, kita punya masalah. Ada tapan besar dari Tenggara mengarah ke Broomstown. Kita harus memastikan kalau kota aman. Bye, Jen! Cuacanya benar-benar sempurna. Penebangan terhebat pertama. Ayo, terbanglah badai super! Berhasil! Layangan terhebat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Broomstown! Badai super! Kami sudah memeriksa seluruh pelabuhan. Aku kembali ke kota sekarang. Hah? Apa itu layang-layang? Siapa yang main layangan di juara seperti ini? Sedikit lagi Sedikit lagi Dapat Awas Dapat Kau tidak apa-apa? Ya, aku rasa begitu Ayo kita bina ke tempat yang aman Ya Peter, untuk kau selamat Tadi hampir saja Tapi aku tidak bisa melihatnya Dengar, Peter Berbahaya kalau kau keluar saat angin sedang kencang Rambu-rambu bisa jatuh Atau pohon bisa tumbang Dan kau bisa terluka oleh benda-benda yang berterbangan Jadi saat ada peringatan angin kencang Tolong jangan keluar Kalau sedang di luar dan angin mulai bertiup kencang Cepat berlindung di dalam bangunan yang aman Selain itu, ada bahaya sengatan listrik dan tiang listrik Lampu jalan atau lampu lalu lintas Jangan pernah menyentuhnya Kau mengerti, Peter? Ya Aku tidak akan keluar lagi kalau ada angin kencang Bagus kalau kau mengerti Wow, sepertinya layangan Jonny terbang tinggi lagi Jonny, apa rahasiamu? Baiklah, rahasianya adalah Badi Super Wow, Peter Layanganmu terbang tinggi sekali Kelihatannya layang-layangnya sangat seimbang Badi Super tidak punya saingan Dia selamat di angin yang paling kuat Ya, tidak apa-apa Tidak! Tidak! Tidak ada Superku! Bagaimana menyeberang jalan dengan aman? Kevin! Kevin! Kita terlambat! Ayo cepat! Hai, dok! Aku membuat dinosaurus ini sendiri untuk Jenny Pasti dia tidak akan menyukainya Oh ya? Kita lihat kau membuat apa untuknya Ya, tapi saja Aku membuatkannya hadiah di mana semua anak perempuan pasti suka Wah, tunjukkan padaku Wow, aku mau, aku mau Bisakah kau? Ini hadiah untuk Jenny, bukan untukmu Tetapi, dok Jenny tidak menyukai kumpang sebanyak aku, kan? Aku yakin dia lebih menyukai hadiahku daripada hadiahmu Apa kau serius? Iya Kenapa kita tidak tanya Jenny saja hadiah mana yang lebih dia suka? Baik Akan aku tunjukkan hadiah kepadanya Hei, tunggu, 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 tunggu Hei, tunggu, 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 tunggu Permisi, anak-anak, minggir sebentar Uber meluncur Hari yang sibuk, banyak sekali kirimanku Ya ampun, aku tidak punya waktu, cepat menyingkir Nah, itu masalahku Apa? Bisakah? Bagi lebih cepat Oh, aku bilang bisakah kau lebih cepat? Oh, selalu tentu saja Belajarlah cara menyedip Oh, hampir saja Hooper, kau akan melewati garis perhentian Oh, Polly, maaf Bagaimana kalau ada yang menyebrang? Maaf, ini salahku Kapanpun kau mendekati zebra cross, melambatlah Baik, Polly Apu hijau Sampai nanti ya, Polly Oh, Polly Aku tidak yakin dia mengerti Aduh, kenapa kau tiba-tiba berhenti? Aku menunggu lampunya Kau berhenti karena aku lari lebih cepat ya? Ayo lah, aku ada di depanmu Ya, baiklah, aku akan melewati mu Baiklah, kita lihat siapa yang lebih cepat Bagus, tapi yang pasti bukan dirimu Itu pasti, dia selalu membuatku terlambat Itu dia, kali ini dia tidak akan menghalangiku Ini bisa jadi sangat berbahaya Apu hijau Apu hijau Pulai Oli Oli Uppar, kau harus melambat Kalian tidak apa-apa Kevin, Dok, kalian harusnya tidak boleh lari walaupun lampunya sudah hijau Tetapi, Poli, aku pikir tidak masalah menyeberang jika lampu hijau Ya, aku juga Lampu hijau artinya jalan Tapi hanya karena lampu hijau, bukan berarti sudah aman untuk menyeberang Beberapa mobil mungkin melewatinya dan tidak bisa berhenti tepatlah Jadi, apa yang harus dilakukan saat kami menyeberang jalan, Poli? Kalau perlu, kami akan terbang Aku tahu, ingat saja tiga langkah Dan kau bisa menyeberang jalan dengan aman dan mudah Tiga langkah Langkah pertama, selalu berhenti di pinggir jalan sebelum masuk ke sebrang, Poli Dan tunggu sampai lampunya hijau Dan walaupun lampunya sudah hijau, berhenti dan lihat ke segala orang Langkah kedua, pastikan semua mobil berhenti sebelum kalian menyeberang Lakukan kontak mata dengan para penghubungi dan lihat kalau semua mobil sudah berhenti selagi kau menyeberang Langkah ketiga, jangan palingkan pandanganmu dari mobil saat menyeberang Dan selalu perhatikan untuk memastikan kau melihat mobil dan pengemudinya Nah, mudah sekali kan? Iya Ingatlah, ini bukan tentang seberapa cepat kau menyeberang, tapi bagaimana kau menyeberang dengan aman Aku mengerti, Poli Selamat ulang tahun, Jenny Terima kasih, teman-teman Jenny, aku punya hadiah untukmu Yang mana yang lebih baik menurutmu? Dinosaurusku yang lebih baik, kan? Bumbang hidup yang lebih baik, kan? Bagaimana? Aku tidak suka dua-duanya Apa maksudmu, Jenny? Gunakan perangkat elektronik dengan aman Jin, Jin! Hah? Kemana dia pergi dengan kipas masih menyala? Oh, panas sekali Oh, hai Roy Jin, kalau kipasnya menyala terus, kipasnya bisa kepanasan dan bisa memicu api Oh, ayolah, aku tidak selama itu meninggalkannya Aduh, panas Jin, kau tidak apa-apa Kalau kau meninggalkan ruangan, pastikan kipasnya sudah dimatikan Baiklah, Roy Kena! Sekarang! Bagaimana rasa balon airku? Kalau itu curang namanya Aku tidak curang Tetap di situ Hai, Posty Hai, Cindy Sudah lama menunggu? Yay, akhirnya dapat Aku tahu aku menunggu buku ini, jadi aku segera datang Selamat menikmati buku baru Terima kasih, Posty Ayo, coba kalau beradi Kau jangan bersembunyi di balik Cindy Hei, hentikan Peter! Peter, bukuku jadi basah karnamu Maaf, aku tidak sengaja Baiklah, kami akan mengeringkan bukumu, Cindy Benarkah? Ya, kau jangan khawatir Oh, iya benar Kami akan kembalikan padamu seperti baru Sini bukunya Pastikan seperti baru ya Johnny, bagaimana kita mengeringkan buku ini? Tidak tahu Bagaimana kalau memakai mesin cuci? Apa? Mesin cuci? Johnny, bagaimana ya? Baiklah, ayo kita coba Matikan, ayo matikan Ini tidak berhasil Bagaimana dengan? Kita coba pemanggang roti Itu kan panas, jadi bisa mengeringkan Iya benar Peter, kok memang pintar? Biasa saja Aromanya enak Melihatnya aku jadi ingin makan roti panggang Peter, api, bukuku terbakar Air, air Kita harus bagaimana? Cindy sebentar lagi datang Apa ya? Aku tahu Angin yang hangat akan cepat mengeringkan bukunya Iya, kenapa tidak terpikirkan? Johnny, sudah selesai belum? Aku lapar Sedikit lagi Kenapa ini? Nyala lagi Kelihatannya enak Jangan, Peter Peter, itu es krimku Tapi aku kan juga mau Teman-teman Kebakaran 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 Api, api Kebakaran Api Sepertinya kebakaran di rumah Johnny Teman-teman, tetap di sini Ini berbahaya Kalian tidak apa-apa kan? Ya, kami tidak apa-apa Terima kasih banyak, Roy Teman-teman, jangan tinggalkan ruangan Waktu peralatan rumah masih menyala ya Peralatan rumah bisa kepanasan Dan menyebabkan kebakaran Jadi kalau pergi meninggalkan rumah atau ruangan Kalian harus mematikannya Dan jangan juga meletakkan benda muda terbakar Seperti pemanas atau selimut elektronik di dekat api Terakhir, waktu memakai elektronik Jangan gunakan untuk tujuan lain Baik, kami mengerti Tunggu dulu Bagaimana dengan bukuku? Aku harap bukuku juga tidak ikut terbakar ya Tenang, Cindy Kau bisa mengandalkan diriku Benarkah? Jangan terkejut ya Apa yang terjadi dengan bukuku? Ini Kapan-kapan kami ceritakan ya Kalian ini Maaf Bambang hasil kalian Perlombaan sepeda yang berbahaya Oh ya Kerja bagus, Turbo Baiklah, Johnny Sepertinya aku menang Aku merasa sedikit lelah Jadi aku mengalah Oke Tapi lain kali Apa? Kau bilang mengalah Besok sama saja Pertandingan ulang Bersiaplah untuk kemenanganku Kenapa Johnny terlambat? Peter Apa-apaan? Kau pikir bisa mengalahkanku Jika kau naik sepeda? Kita lihat saja Kecuali kau takut balapan sepeda denganku Takut balapan denganku? Aku tantang dan buktikan Kalau aku yang terhebat untuk selamanya Baiklah Apa lagi yang kita tunggu? Ayo balapan Bagus Siapa yang sampai di balai kota duluan Adalah pemenangnya Baiklah Satu Dua Tiga Aku ada di depan Bagaimana? Sampai bertemu di ganis finis Orang terlambat Orang terlambat? Kau akan menyesal Hati-hati Dasar adang-adang Apa? Apa yang kau lakukan? Hai Itu Jody Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Aku yakin ini jalan pintas Apa aku harus melewatinya? Baiklah Itu Peter Dia mungkin dalam masalah Peter tidak akan membual setelah hari ini Tidak mungkin dia bisa mengalahkan sepeda Aku Siapa yang lambat sekarang? Oh tidak bisa Permisi Hati-hati Dasar anak-anak Permisi tuan Astaga Anak-anak Aku lewat Aku juga Astaga Apa yang kalian lakukan? Hei kalian Aku datang Peter Johnny Ayo cepat 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 Hei Apa ini? Aku menang lagi Aku menang Ada anak kecil Ada anak kecil Awas Awas Hampir saja Naik sepeda Naik sepeda itu berbahaya tanpa alat pelindung Peter Johnny Saat naik kendaraan Seperti skuter Ataupun sepeda Ada hal yang harus diingat Kalau kalian naik sepeda Atau skuter Tanpa alat pelindung Kok bisa terluka serius? Kok harus memakai alat pelindung dengan benar? Jangan berkendara di lokasi pembangunan Jalan mobil Atau trotoar yang ramai Kau hanya boleh berkendara di tempat aman Seperti jalan pribadi Alun-alun Dan taman Dan berbahaya melakukan trik atau balapan saat berkendara Naik sepeda itu menyenangkan Tapi lakukan dengan aman ya Mengerti? Kami mengerti, Poli Kalian sudah membuat kekacauan di lokasi pembangunan Ayo lari Ayo lari Lari Maafkan aku Tidak akan terjadi lagi Pembuat peta keselamatan Baiklah, kalian sudah tahu tugasnya Masing-masing membuat peta keselamatan lalu lintas di kota kita Apa? Aku tidak mau, itu sulit sekali Kevin benar Bagaimana kita membuat peta keselamatan? Sama sekali tidak sulit Dalam perjalanan ke sekolah Catat berapa kali kalian menyeberangi jalan Apa ada sinyal lalu lintas Dan jika jalanannya aman atau berbahaya Lalu tandai di peta kalian Tidak, itu tidak mudah Baiklah, bagaimana jika aku bilang tugas ini membuatmu dapat lima hadiah stiker Kalau kalian melakukannya dengan benar? Wah, benarkah? Ya, kita akan melakukannya, oke? Baiklah Nah, sekarang kita pulang dulu ke rumah dan bertemu di sekolah ya Baik Dok, kita lihat siapa yang selesai duluan Aku Hehehe 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 Teman-teman Kenapa aku ditinggal? Hehehe Aku yang akan menang Hmm, ada lampu lalu lintas dan trotuar pendek, jadi aku tandai sebagai aman Lewat sini lebih aman Selama aku punya uang untuk pergi ke toko kue dan membeli sesuatu untuk dimakan Hehehe 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 Dikiala, lampu lalu lintas ini Ayo, ganti warna Ayo, hijau Jangan Eh, oh iya aku ingat Baiklah, sedikit berbahaya walau ada lampu lalu lintasnya. Kalau begitu, aku tunggu saja sebentar di sini. Kapanpun aku menyebrang, aku angkat tanganku dan memastikan mobil-mobil melihatku. Apa? Mereka masih belum selesai memperbaiki taman? Wow, di mana kami bisa main bola. Harusnya permainan kami di sini hari ini. Oh, Jogi, jangan pernah berdiri di belakang truk. Itu adalah titik tidak terlihat paling berbahaya. Titik tak terlihat. Jangan bermain di sekitar mobil atau truk atau di bawahnya, karena mereka punya titik tak terlihat. Ada beberapa titik di sekitar mobil, truk, dan bis di mana pengemudinya tidak bisa melihat. Namanya titik tak terlihat. Semakin besar pendaraan, semakin besar titik tak terlihatnya. Kalau anak-anak seperti kalian berjalan atau bermain di titik tak terlihat ini, pengemudi tidak bisa melihatku. Itu benar. Hedam, kapan kau selesai? Tuan Builder bilang, sekidaknya butuh lima hari. Lima hari? Aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga, Doggy. Aku sampai duluan. Kau yang mundur. Aku tidak mau mundur. Aku tidak salah jalan. Kau bilang begitu, pokoknya aku duluan. Ada apa ini? Ini kan pernah terjadi. Kevin, kau mau ke mana? Ini jalan pintas ke rumah nyonya Rora. Ayo. Jalanan di sini aneh. Mobil ini terlalu dekat. Hei kawan, mundurlah. Aku sampai duluan. Tidak bisa. Aku yang nungguan. Kau yang mundur. Tidak bisa. Tidak bisa. Jalan ini sangat berbahaya. Jadi aku akan mencari jalanan yang lebih lama lagi. Karena itu akan lebih aman. Mundur, pokoknya aku duluan. Anak-anak harus lebih berhati-hati. Karena tidak ada sinyal lalu lintas di sini. Sudah diperbaiki, Poli. Aku menang. Tidak juga. Aku sudah di sini. Kalian sedang apa di sini? Kenapa tidak bersekolah? Apa kabar, Poli? Kami sedang mengerjakan PR. PR? Baiklah, kalian bintar menunjukkan jalan yang aman dan berbahaya di sekitar kota. Kalau kita punya beberapa pembuat peta seperti kalian, pekerjaanku pasti tidak banyak lagi. Terima kasih, Poli. Tetapi, dok, apa tanda di sekitar oke artinya jalan ini sangat aman. Itu tanda untuk kue muffin. Oh, kenapa kue muffin? Toko pesukaanku di jalan itu. Enak sekali. Jalanan apa pun dengan toko roti di dalam ini sangat berbahaya bagimu, dok. Yang kau pikirkan hanya muffin daripada lalu lintas, ya? Ya, kau benar. Aku ada ini, deh. Bagaimana kalau kalian dan keluarga kalian juga membuat peta keselamatan di lingkungan kami? Latihan Keluarga Kami Menghadapi Kebakaran Semoga harimu menyenangkan. Oh, hai, Roy. Hari yang menyenangkan. Apa itu? Latihan menghadapi kebakaran keluarga? Ya, itu sebuah program di mana keluarga berlatih menghadapi api. Jadi, mereka bisa belajar harus apa saat terjadi kebakaran. Kalau kau tulus, kau akan dapat rencana keluarga aman. Oh, itu hebat. Kau mau ikut? Oh. Apa ini? Ayo, ayo. Oh, astaga. Apa semua ini? Oh. Hampir saja. Bagaimana kalau terjadi kebakaran kegungan? Ayo, ayo. Tolong, tolong. Tolong. Tidak, tidak. Aku akan membereskan kekacauan ini. Wuss, wuss. Sayang, kapan kau pulang? Semuanya, lihat ini. Keluarga Latihan Menghadapi Kebakaran. Wow, apa itu? Sepertinya menyenangkan. Haruskah kita coba? Ya, ya. Aku juga mau. Iya, semuanya ikutkan. Baiklah, kalau begitu, sekarang berkumpul. Hah? Seminggu lagi, kita ada program latihan menghadapi kebakaran. Lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dari kebakaran. Mengerti? Iya. Baiklah, semuanya. Lihat denah ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak pintu darurat? Aku, aku. Oke, selanjutnya apa? Tunggu sebentar. Jadi... Aha, itu adalah pintu belakangnya, Lucy. Oke. Jangan khawatir. Ayah akan mengeluarkanmu dari sini. Iya. Oh, oh, oh. Oh. Baiklah, semuanya. Ujiannya akan segera dimulai. Saat alarm berbunyi, semuanya harus keluar dari rumah dalam waktu tiga menit. Bersedia? Siap? Ada asap. Merangka kemari. Jangan tunggu dan lakukan seperti latihan kita. Mengerti? Baik, bu. Iya. Serahkan pada ayah. Semuanya ke pintu keluar pertama. Aduh, ayah. Pintu depan terbakar. Sayang, pintu kedua. Ke jendela. Ke jendela? Sayang, apa yang harus kita lagukan? Sayang, tenanglah. Pasti ada jalan. 30 detik lagi. Ibu, pintu ketiga. Pintu belakang. Benar, pintu belakang. Ayo, cepatlah, cepat. Iya, iya. Sayang. Sepuluh detik. Aku rasa aku tidak bisa. Pergilah, tolong jaga anak-anak. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tiga, dua, satu. Selamat. Kalian berhasil. Ya, kita berhasil. Ya, hebat. Ini untukmu. Wow. Ada banyak situasi tidak terduga, tapi kalian menghadapinya dengan tenang. Saat kebakaran sungguhan terjadi, banyak orang mulai panik dan gagal untuk mengungsi. Dan hanya butuh waktu lima menit bagi rumah untuk terbakar. Jadi dalam keadaan seperti itu, kalian harus tetap bersiap. Membuat dena evakuasi dengan semua jendela, pintu, dan pintu darurat dengan keluargamu. Juga tentukan di mana bertemu setelah kalian mengungsi keluar dan lakukan latihan ini setahun buah kali, siang dan malam, dengan keluargamu. Dengan begitu, jika kebakaran sungguhan terjadi, kalian bisa mengungsi dengan aman. Baiklah, Roy. Kami akan melakukan. Kebakaran! Kebakaran! Apa? Kebakaran! Roy bilang malam-malam juga latihan. Ayo cepat! Ayo, ayo kita latihan! 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 Masalah Panas Seki, kerja bagus. Terima kasih. Itu sangat berarti, Stacey. Tunggu satu lagi. Sebentar. Aku punya kejutan kecil untukmu. Kejutan apa? Setiap kali ku membantu teman yang membutuhkan, aku akan memberimu satu stiker. Setelah ada lima, akan ku beri ban pelangi yang sangat kau inginkan itu. Wow, ban pelangi! Wuhuu! Itu hebat! Baiklah, jangan membawa waktu. Sampai nanti! Sampai jumpa! Selamat pagi, Broomstown. Hari ini akan jadi hari yang panas dan terhubung. Jadi pastikan jangan terlalu lama di luar dan tetap aman dan sehat. Sebentar lagi akan ku terima semua stikernya. Lalu ban baru untukku. Tolong, aku terjebak! Wow, itu Manny. Pertahanlah, kawan. Aku akan menolongmu. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak, Spooky. Jangan khawatir. Cobalah untuk lebih berhati-hati. Sepertinya Spooky sedang senang hari ini. Peter, kenapa tidak kau tendang padaku? Terlalu panas untuk membidik yang tepat. Johnny, bawa bolanya ke sini. Tidak, itu salahmu. Jadi bolanya jauh. Kau yang ambil. Aku tidak mau. Hai, Posty. Maaf, aku terlambat. Kenapa kau lama sekali? Kau tidak tahu betapa sibuknya aku hari ini ya? Kita akan membayar waktu yang hilang. Spooky, kau terlalu cepat. Cepat. Cepat? Aku bisa lebih cepat. Baiklah. Hai, Masti. Aku harap kau belum lama. Aku siap menderekmu sekarang. Kau bekerja keras, bahkan di cuaca begini. Tidak ada yang lebih indah dari hadiah. Kau salah tempat. Itu hidungku. Spooky, tunggu. Kau yakin tidak apa-apa? Yap, aku tidak apa-apa. Jangan paksa dirimu, Spooky. Mungkin kita harus memanggil Roy untuk membantu. Tidak usah. Aku bisa melakukannya sendiri. Wow, kau memang bisa. Aku terkesan, Spooky. Terima kasih. Aku melakukan apa yang ku bisa. Dan selesai. Wow, hanya tinggal satu stiker lagi. Spooky, kau yakin kau tidak apa-apa? Aku rasa sebaiknya kau istirahat. Tidak, tidak. Aku tidak apa-apa. Yap, saatnya pergi. Tunggu. Dia bekerja terlalu keras. Satu lagi. Hanya satu stiker lagi sampai aku dapatkan ban itu. Aku merasa tidak enak. Hari ini semuanya terlalu beran. Aku hanya mau pulang dan bersantai. Ini tidak bagus. Anak-anak di jalan. Tolong aku tidak mau jatuh. Tolong aku tidak mau jatuh. Jangan takut. Kami datang untuk menolongmu. Haley, tahan Spooky dari bawah. Aku dan Roy tetap di sini dan akan menarik. Kedengarannya bagus. Dapat! kami di posisi siap untuk menarik. Baik. Baik, ayo bawa dia. Spooky. Spooky. Dan ini dia. Terima kasih banyak, Amber. Spooky, itu bisa jadi kacau. Sebaiknya kok isi rasa saja hari ini. Kapanpun ada peringatan panas, sebaiknya ikuti dan jangan bermain di luar dulu. Saat hari panas, kita berkeringat dan kehilangan air. Jadi kita butuh lebih banyak minum dan menghindari dehidrasi. Jika kepalamu sakit, pusing, atau perutmu terasa sakit, pergilah ke tempat yang lebih sejuk secepat mungkin untuk menurunkan suhu tubuhmu. Jika tetap merasa tidak enak badan, hubungi ambulan. Kau mungkin terkena sengantan panas yang bisa sangat berbahaya. Aku mengerti. Aku tidak akan bekerja keras dalam cuaca panas lagi. Dan kami juga akan hati-hati. Benar, kesehatanmu adalah yang paling penting. Aku tahu. Tapi aku ingin sekali mengumpulkan stiker terakhir. Dan kau sudah mendapatkannya? Ini dia, bahan pelangi. Apa aku bisa mendapatkannya? Benny menghubungiku dan bilang kau sudah membantunya. Ini memang benar. Ini hebat. Bahan pelangi. Bahan pelangi. Hari hujan berbahaya. Jangan khawatir, Jemmy. Jangan khawatir, Jemmy. Kita berbagi payung saja, ya. Ya, ya, apa. Kenapa? Usaha yang bagus. Dan walaupun aku tidak mau, aku pikir aku bisa berbagi payungku dengan teman sekelas. Jenny. Ibu, aku sudah dijemput sampai jumpa. Sampai jumpa, Jenny. Aku tidak suka saat aku sopan tanpa alasan. Sekarang kau bisa memberi payungku padaku. Ayo, sini. Kenapa begitu? Kau merusak payungku. Tidak. Kau tidak apa-apa, Posty? Tentu. Terima kasih, Poli. Hai, Poli. Roy. Halo, Spooky. Posty, kau tidak apa-apa kan? Aku dengar harimu tidak terlalu baik. Iya, aku terpeleset. Jalanan bisa licin. Terutama di hari hujan seperti ini. Jadi, kalian berhati-hatilah. Jangan khawatir. Aku akan menjaga baik teman kita ini. Ayo, Posty. Terima kasih. Hati-hati, Spooky. Sampai jumpa. Baiklah, Roy. Aku akan ke sekolah dulu. Baiklah. Aku rasa pelajaran sudah selesai, Skak. Benar. Dan aku mau memastikan semua murid pulang dengan selamat. Kau juga hati-hati, Poli. Pasti. Aku rasa, jangan berhati-hati. Kau yang salah. Aduh, bagaimana ini, Dok? Aku jadi basah. Aku juga. Sekarang kita harus bagaimana? Ayo, kita penyeberang. Ayo. Aku jadi basah kuyuk. Aduh. Ayo, cepat penyeberang. Ayo. Aku tidak bisa mengeram. Ah, licin. Tuh, huwe. Awas. Tuh. Maafkan aku, Poli. Aku sudah ingatkan, bukan? Tentang menyetir di jalanan yang basah. Kau benar. Aku akan mengingatnya. Kevin, Dok, kalian juga harus hati-hati. Terutama karena hari hujan. Kami juga. Saat hujan, butuh waktu dan jarak bagi mobil untuk berhenti. Karena jalanan lebih licin dari biasanya. Jangan jalan terlalu dekat rotoar. Lebih aman jaga jarakmu dari mobil saat hujan. Juga bagus untuk mundur beberapa langkah dari zebra cross. Tuh, kalau terlalu dekat, mungkin bisa menyinggol payungmu. Selalu pegang payungmu lebih tinggi dari garis matamu. Jadi tidak menghalangi pandanganmu. Payung yang tembus pandang itu lebih baik. Gunakan tas lempang saat hujan untuk membawa kertas, buku, dan yang lainnya. Jadi tidak basah. Saat gelap dan hujan, lebih aman memakai pakaian dan payung yang berwarna cerah. Pakaian dan payung berwarna gelap membuatmu sulit dilihat dan mudah memencu kecelakaan. Sama juga dengan hari bersalju. Jangan memakai pakaian warna putih. Terlalu bercampur dengan warna saljunya. Wah, kami menghalangi pandangan kami dengan payung. Dan berjalan tepat di zebra cross tanpa melihat-lihat. Kami bahkan memakai payung warna gelap. Kami salah. Itu benar. Tapi sekarang kalian tahu bagaimana bertindak benar saat hujan. Iya. Jenny, kau tidak perlu khawatir tentang hari ini. Kau tidak bisa berbagi payung kecil itu dengannya. Ini, aku bagi payungku. Terima kasih, teman-teman. Tapi aku sudah bawa payung. Nah, teman-teman. Sampai jumpa besok. Jenny, tunggu aku. Ayo bersama-sama. Tips seara-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. No,さ trails. Sampai jumpa.